Halo semuanya jumpa lagi Nah aku kali ini mau nge-review sekaligus bikin konten Cie konten-konten ala-ala what's in my bag ya nih apa yang ada di dalam tas aku sekalian ngereview ini aku punya tas Kate Spade Mini Convertible backpack ya warnanya ini dia Cherrywood tuh warnanya jadi agak kemarun-marunan gini ya kalau di MK itu ada warna yang namanya Merlot di coach ada warna yang namanya Oxblad dan yang di MK ini warnanya namanya Cherrywood itu warnanya hampir-hampir senada ya tonenya tuh hampir sama ini cuma kalau yang di Kate Spade tonenya lebih ke merah kemarun gitu ya Oke kita nge-review tasnya ya ini bahannya Saviano letter nih Saviano letter ini memang terkenal bandel ya nih karena dia motifnya seperti ini jadi untuk scratch scratch Insyaallah aman sentosa ya jadi kalau ada scratch gitu nggak kelihatan bisa samar gitu lah ya eh dan ini dia ada tiga apa ya ini depan ada kantong sorry kantong nih kantongnya kecil so ada nih bagian resleting utama ada di sampingnya ini ada lagi lu pemirsa nih hidden pocketnya ada di sini belakang sini sampingnya nih nih ini tas ini walaupun kecil walaupun mini namanya aja mini ya tapi ini muat lumayan banyak ya barang-barang aku tuh masuk di sini ya dan ini aku pasangin Twilly sama pompom biar tambah lucu aja sih nih lucu ya dan ini dia kita dapet dua strap dua tali panjang ini panjang talinya bisa di adjust nih lubangnya sampai banyak banget nih sampai bawah pol sini nih banyak banget ini lubangnya ya karena ini bisa di backpack bisa disolder dan juga bisa di sling bag jadi dia three-in-one ya kalau sepertinya juga bisa kayak di itu ya apa namanya sih yang di dada itu eh tapi aku belum coba sih ini enak banget sih tasnya ya rumi juga oke sekarang kita langsung aja masuk ke what's in my bag apa yang ada di tas aku ini co kita lihat ya ini depan kosong nggak aku kasih apa-apa karena memang sempit kita langsung aja ke bagian utamanya kita buka dulu sebentar agak susah tara nih isinya banyak nih yang pertama aku ada tisu kering ini wajib ya karena kalau kita pergi-pergi ke ke mall atau kemana pun ke cafe ke tempat umum kalau mau pipis kalau pasti sananya nggak ada tisu ini wajib ada juga buat ngelap-ngelap ya karena aku bawa anak kecil jadi ini wajib terus ada permen nih permen ya terus ada HP HP aku selalu bawa dua nih yang satu buat aku buat bikin videonya di karena yang satu ini HP untuk wifi ya jadi selalu aku bawa berat sih cuma gimana lagi nih dua HP masuk loh keren nggak nah tuh tuh masih ada lagi sini ada dompet kartu nih dompetnya dari coach ini di dalam juga ada masih ada kartuku ya ini dompet kartu terus ada lagi dompet ini dompet aku biasa bawa uang cash di sini uang cash sama koin aku taruh sini karena aku seneng banget ini karena simple bisa masuk gitu loh nggak nggak ribet aku tuh nggak suka bawa dompet yang yang gede-gede yang ada yang yang gede lah yang lipat-lipat gitu aku kurang suka suka ini karena aku memang jarang bawa cash dikit jadi aku lebih prefer bawa ini sekalian koin juga bisa masuk struk-struk itu juga biasa masuk sini semua kalau habis belanja terus ada beberapa pakar juga yang sering aku pakai aku masukin sini jadi simple tuh aku suka terus ini and sanitizer demu abis nih wajib banget nih terus ada lagi lipstick ini aku lagi seneng banget sama warna nude makeover sky nih nih coba deh bagi kalian penyuka warna nude wajib coba tapi ini agak kering ya teksturnya jadi harus pakai lip balm dulu sebelum pakai lipsticknya terus ada bedak kelihatannya ada bedak dari bodyshop ini yang selalu aku bawa kemana pun untuk touch up terus aku juga ada tetes mata karena aku pakai soft lamp ini wajib ada juga di tas aku terus next ada nih karet rambut sama cepit rambut ini juga wajib aku bawa karena rambut aku tuh gampang banget berantakan jadi kadang kalau makan kalau apa tuh males rambut ke muka semua jadi ini pasti wajib ada terus yang terakhir uang cash ya ini beberapa karena uangnya baru jadi nggak aku masukin sini kalau sini kan otomatis kelipet-lipet ya jadi aku agak sayang jadi aku masukin di situ nih buat untuk kalau arjen-arjen aja udah kosong udah nggak ada apa-apa lagi kosong ya tuh kosong udah nggak ada Oh ya dan ini aku sekalian review dalamnya ya Aduh jadi kontennya macem-macem ini jadi satu aja ini dalamnya aja ada eh kainnya gitu dan ada logonya nih ketspeed nih aku deketin ya terus di dalam itu ada satu kantong nih nggak ada resletingnya ya nih ada tulisannya ketspeed dah itu aja depan udah udah nggak ada kantong terus untuk bagian kantong samping hidden pocketnya ini aku jarang sih isi barang di sini ya karena memang kecil juga nih aku cuma nyelipin satu masker aja nih ini juga wajib banget di musim pandemi gini ini wajib banget ya wajib ada ini dan lihatlah ini dia muat sebanyak ini loh tuh muat banyak banget nih tuh kan dia rumi banget loh Wow oke segini aja untuk cuap-cuap aku hari ini semoga kalian suka dan untuk yang mau beli atau lagi nimbang-nimbang mau beli tas ketspeed ini aku buat aku ini worth it sesuai lah ya dan ini juga muatnya banyak walaupun dia namanya mini tapi jangan khawatir ini muatnya banyak ya rumi banget Oke lah dibuat kemana-mana bisa buat sling shoulder backpack pun bisa jadi ini multifungsi bener-bener tas yang multifungsi dan dia memang atasnya simple makanya aku kasih twillie aku kasih pom-pom jadi biar nggak terlalu simpel ya tasnya tuh bagus banget nih Oke segitu aja video aku kali ini maaf maaf banget kalau ada kata-kata yang kurang berkenan eh terima kasih semuanya dan sehat selalu semuanya ya bye-bye bye 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 Baai